Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sahabat pencipta bagaimana kabar kalian hari ini semoga sehat selalu dan dilimpahkan berseginya amin ya robbal admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang telah mengikuti perkembangan subang melalui channel kami dan kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengeklik video ini yang artinya kami yakin kalau sahabat lovers masih penasaran terkait siapa pelaku subang yang sesungguhnya dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas terbaru kasus subang dicurigai sebagai pelaku jaket merah saksi Yosef akan dicocokkan dengan DNA penemuan baru pihak kepolisian telah menemukan bukti baru yang kuat mengarah pada pelaku pembunuhan ibu dan anak namun sahabat lovers sebelum kita lanjut bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang jika sudah yuk kita simak kembali pembahasannya penemuan bukti baru yang ditemukan pihak kepolisian itu berupa DNA yang menempel pada tubuh korban pembunuhan ibu dan anak tak hanya soal DNA baju merah milik salah satu saksi yaitu saksi Yosef juga disebut bukti kuat dan akan dicocokkan dengan DNA milik pelaku baru diketahui jaket merah ini ditinggalkan oleh saksi Yosef di Kaporles Jaga 2 sebagaimana dikutip dari youtube Mbak Suci jika jaket merah itu sengaja ditinggalkan di Kaporles dengan alasan saksi Yosef ini mengganti kaos merah ini karena telah pergi ke rumah istri muda yakni ibu Mimin pada malam kejadian pembunuhan ibu dan anak menurut ibu Mimin juga jika saksi Yosef ini menggunakan kaos merah saat berada di rumah bersamanya karena masih ada kejanggalan mengenai kaos merah ini akhirnya kepolisian akan memeriksa kembali jaket merah tersebut diduga jika kaos milik saksi Yosef ini digunakan oleh pelaku saat melakukan aksi pembunuhan ibu dan anak di Subang sedangkan pihak kepolisian akan melakukan pencocokan terkait DNA yang ada di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak dengan DNA yang ditemukan oleh tim penyidik melihat ke beberapa waktu lalu kasus pembunuhan ibu dan anak telah berjalan selama 9 bulan setelah ratusan barang bukti dan juga puluhan saksi yang ikut terlibat untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak ini pengungkapan berlaku dalam kasus ini bukan hanya pihak kepolisian dan juga para anggota keluarga tetapi juga para netizen di Indonesia semoga pelaku sebenarnya dapat segera ditemukan dan ditetapkan nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya